Amal soleh kita di dunia ini, tidak hanya bisa dinikmati hasilnya nanti pada hari kiamat atau di alam kubur saja. Ketika masih di dunia, kita sudah bisa menikmati hasilnya. Begitulah di akhir zaman, bencana besar, petaka hebat yang akan terjadi, seluruhnya akan Allah hindarkan kita. Seluruhnya akan Allah selamatkan kita berkat amal kita yang sudah-sudah. Ini saya akan sebutkan beberapa kisah. Awal-awal mengaji tadi saya sampaikan, saya sebutkan beberapa kisah. Contoh yang pertama. Oi Ayah Bunda, Saudara Saudariku, menurut Ayah Bunda semua, Amal soleh yang kita kerjakan sekarang, ini menolong kita di dalam kubur, di hari kiamat, kelak, apa tidak? Di dunia bisa menolong kita apa tidak? Contohnya ada tidak? Ada, ada contohnya. Ternyata amal soleh kita yang kita kerjakan di dunia, yang memang diri doi oleh Allah, bisa kita panggil Pak untuk menjadi penyelamat kita di hari-hari susah. Contohnya, contohnya, tiga orang yang terperangkap di dalam gua. Tiga orang ini tidak pernah janjian. Mereka sedang safar, dan tiba-tiba hujan lebat datang. Yang ini, masuk. Yang ini, masuk. Yang ini, masuk. Ketemu mereka di dalam. Ketika mereka menunggu hujan reda, eh tiba-tiba, batu yang suangat besar, menggelinding dari atas, menutupi pintu. Dan mereka pun terjebak, tidak bisa keluar. Jangankan tiga orang, tiga puluh orang, bahkan mungkin lima puluh orang mendorongnya, takkan terbuka, takkan bergerak, itu batu yang besar. Tertutuplah pintu gua. Pintu gua gadangnya itu sekadang sehelai, sehelai, apa? Ini nih, seperti ini. Hanya sebesar jendela, hanya masuk satu orang dari samping. Maka, yang satu berdoa. Yang satu berdoa, dia panggil amal soleh yang pernah dia buat. Ya Allah, dulu hamba pernah melakukan ini. Hamba pernah mengamalkan ini, ini, ini ya Allah. Bila amalan itu engkau terima, dan engkau ridhoi, ya Allah. Hamba hari ini, mohon kepadamu, bukakan pintu gua yang tertutup oleh batu besar ini, ya Allah. Allahu Akbar, bergeraklah batu itu. bergetar sampai ke dalam gerakan batu itu, menyebabkan di dalam ruangan gua bergetar. Terbuka. Luar biasa, tapi sayang, masih tangan baru yang bisa keluar. pintu gua itu ketiknya. Bergeraknya lagi, terbuka, cahayulah masuk. Tapi baru tangan yang bisa keluar. Yang satu lagi berdoa, Ya Allah, hamba dulu melakukan amalan ini dan ini, ini dan ini, ya Allah. Bila engkau suka dengan amalan itu, bila engkau terima amalan itu, hari ini, yang memohon kepadamu, ya Allah. Hamba bertawasul kepadamu dengan amalan hamba itu. Ya Allah, bukakanlah pintu gua yang tersumbat oleh batu ini. Bergerak kembali. Sudah dua per tiga. Baru batih pahu bisa keluar baru. Alun terbuka, saudalahnya lah. Kapalo masih tersundak. Kemudian badan masih belum bisa keluar. Yang terakhir berdoa, Ya Allah, hamba dulu punya pegawai, ketika dia gajian, dia sudah tidak ada, Ya Allah. Lalu pegawai tersebut menghilang saja. Gajinya itu hamba belikan kepada kambing, Ya Allah. Kemudian kambing itu berkembang biak, berkembang biak, sampai penuh satu bukit oleh kambing itu, Ya Allah. Datanglah pegawai itu satu hari setelah sekian tahun. Dan dia menanyakan, mana uangku, gajiku dulu. Aku tunjukkan kepadanya, tuh bukit itu, di seluruh diatasnya ada kambing. Seluruh kambing itu adalah dari, bibit kambing yang saya beli dari gaji kamu. Ambillah berapa kamu mau. Ternyata dia ambil semua, Ya Allah. Dia ambilnya sudah lah, ya. Tidak ada perasaan kita lah, tidak? Ya Allah, hamba tidak menyesal, hamba tidak berkeluh kesah, karena itu memang milik dia. Jika engkau ridho dengan amalan hamba itu, Ya Allah, jika engkau terima, bukakanlah pintu yang, pintu gua yang tertutup oleh batu ini, Ya Allah. Terbuka seluruhnya, mereka pun keluar. Coba lihat, amal soleh yang pernah kita kerjakan dulu, ketika masih hidup, dalam hidup ini bisa dipanggil, Pak. Bisa dipanggil, dan bisa menjadi asbak penolong kita hari ini. Jangan lupa-lupa itu. Selama ini kita selalu dibayangkan, bahwa amalan ini nanti bermanfaat di hari kiamat saja. Ya, nanti hanya bermanfaat di alam kubur saja. Tidak, Wallahi tidak. Dia akan bermanfaat ketika kita masih di dunia. Contoh. Ayah bunda yang saya cintai. Sayang ada ayah, kalau tidak, saya menceritakan beliau itu. Cuma karena beliau, saya tidak menceritakan. Itu beliau lah seratih lapan umurnya. Seratih lapan tahun. Pak Ijo jawab, kian kemari baru dengan ceramah. Nah, tapi tidak salah beliau jadi contoh, kalau beliau tidak di dalam ruangan, kamu menceritakan. Nah, ayah bunda yang kami cintai, orang yang beramal soleh, seperti penduduk Ashabul Kahfi. Ingat tidak, penduduk Ashabul Kahfi. Berapa umurnya dipanjangan dalam gua? Ditambah 309 tahun. 309 tahun. Tanpa makan, tanpa minum, tanpa mereka melaksanakan apa-apa, dan umur mereka tetap diawetkan oleh Allah, badan mereka tetap awet. Dan mereka hidup sehat. Gara-gara apa itu? Berkat akidah dan amalan mereka yang, Masya Allah, ketika mereka masih ada di alam, lepas. Allah jadikan akidahnya yang benar-benar murni. Amal solehnya yang luar biasa, menjadi asbab panjang umurnya. Coba lihat di dunia, amal soleh itu sudah berguna. Di dunia. Atau contoh yang lebih sederhana. Di dunia itu bermanfaat. Ada tidak di antara ayah bunda yang sudah terjepit oleh hutang sekarang? Hah? Jauh-jauh. Aduh. Siapa zaman ini orang-orang yang tidak keimpit oleh hutang? Ada. Mari kita lihat, bisa enggak hutang itu dibebaskan oleh amal soleh kita? Bisa. Caranya bagaimana? Gampang. Gampangnya bagaimana? Sederhana kok. Coba saja lihat. Ketika Ali radiyallahu anhu susah, dan istrinya Fatima, Az-Zahra, puteri Rasulullah, sedang susah. Sudah 10 hari mereka enggak ada makanan. Sampai pada akhirnya, Ali bin Abi Talib terus ke pasar, menawarkan jasanya sebagai tukang angkut, tukang angkat, menantu Rasulullah itu. Tukang angkuit di pasar, tukang angkuit barang-barang. Ada yang kamu angkitkan barang dah. Upahnya adalah sekian biji kurma. Sekian hari nak do. Orang sedang payah lo sadanya. Untuk COVID kini lo. Lalu ternyata, pas Ali bin Abi Talib pulang ke rumah, istrinya berkata, Wai suamiku, ini ada uang 6 dirham. Belilah ke pasar untuk makanan anak-anak kita. Ada lebih sedikit, jadikan makanan kita. Ali bin Abi Talib bertanya, Wai istriku, dari mana kau dapatkan uang ini? 6 dirham. Maka sang istri berkata, tetangga minta tolong untuk mengadun tepungnya, dijadikan roti. Dari pagi saya mengadun tepung, dan sekarang sudah dikasih upah. 6 dirham. Dilihat oleh Ali bin Abi Talib, telapak putri Rasulullah, istrinya yang tercinta ini, malapuah pak. Malapuah, ya. Dia kena angin nyoma, menggiliang dan mengadun tepung. Menitia imatulah Ali bin Abi Talib. Istrinya yang akhirnya mendapatkan duit. Bada dirham tadi? 6 dirham. Ali pun masukkan duit itu ke kantongnya, dan dia pergi ke pasar. Di tengah jalan, Ali bin Abi Talib, diambil di orang gaik, dan mukunya pucik. Orang tua bermuka pucat, menggigil badannya, menghentikan Ali bin Abi Talib. Dan dia berkata, Tuhan, berikanlah ke saya, apa yang ada di tangan Tuhan. Sudah sekian hari, kami sekularga tidak makan. Dan tahu bapak itu bahwa, Ali bin Abi Talib dan sekularga juga sudah, 10 hari tidak makan. Tapi orang itu mengatakan, titipkan kepada Allah, harta yang ada di tangan Tuhan, lewat kami. Biarlah Allah yang mengganti dengan lebih baik untuk Tuhan. Ini kata orang tua itu. Ali bin Abi Talib, hafal ayat. Siapa saja orang yang menitipkan pinjamannya kepada Allah. Kerana Allah. Allah pasti akan mengganti untuknya. Dengan gantian yang berlapis-lapis sekali banyaknya. Allah lah yang melapangkan rezeki. Allah lah yang menggenggam rezeki. Dan kepada Allah lah, kalian semua akan kembali. Ayat itu hafal oleh Ali bin Abi Talib. Maka dengan mantap, dimasukkan tangannya ke dalam kantong. Duit yang ada enam dirham dari istrinya tadi, diambilnya Pak. Bukan satu. Bukan dua keping. Kasadualah nyonyo ambil. Dikaduknya sadonyo. Diramihnya tangan orang tua tadi. Pak, baulah pulang. Agiah makan keluarga Pak. Padahal beliulah sepuluh hari ilu nak makan. Pergilah Bapak itu sambil berdoa. Ya Allah gantilah dengan lebih baik. Ya Allah berikanlah untuknya ganti lebih baik. Awas, ini amal soleh. Langsung di dunia, didapatkan langsung hasilnya. Nggak usah nunggu di akhirat. Di akhirat itu sudah pasti. Di dunia langsung didapatkan. Pergilah orang tua itu, Ali bin Abi Talib. Aku nggak kena hipnotis? Bukan, bukan. Ali bin Abi Talib tidak kena hipnotis ya. Kalau zaman gini, tapi orang pun dah, langsung hilang. Aku karena iman yang bergerak. Ali bin Abi Talib sadar betul. Ini bukan dia yang mencari. Ini hasil peluh keringan istrinya yang tercinta. Tapi sekarang telah disimpankan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia pulang ke rumah. Istrinya harap-harap cemas menunggu. Tapi dilihat tangan suaminya dua-duanya kosong. Sudah pulang dari pasar bang? Sudah. Mana belanjaan? Nggak jadi belanja. Abang, kenapa bang? Ada masalah? Tidak ada masalah. Duit yang engkau berikan tadi, saya titipkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Caranya apa? Caranya? Dia ceritakan kejadian di tengah jalan. Maka sang isteri langsung berdoa, Ya Allah, terimalah titipan kami. Oh, deman deh. Ku bini solehah sejati. Zaman kini, Pak. Bersubuk melitu. Di mautaan. Kalau yang ini, Pak. Oh, Masya Allah Bunda Fatimah. Langsung, Ya Allah. Terimalah titipan kami kepada engkau, Ya Allah. Tidak ada sedikit pun dia menyalahkan suaminya. Tidak berubah mimik wajahnya. Ya Allah, terimalah titipan kami. Masya Allah. Bila aku punya bini mudikku, Ya Allah. Amin, Bu. Amin kan capek, Bu. Mudah-mudahan jadi, Bu. Macam Bunda Fatimah. Amin. Terus, Ahli bin Abi Talib kembali lagi keluar. Ah, di sini. Kisahnya langsung menjadi emas dalam sejarah. Datanglah seorang Arab badui. Berkulit hitam legam. Membawa seekor ontah yang gemuk dan sehat. Apa kata orang Arab badui itu? Pak, belilah ontah saya. Saya jual murah, Pak. Apa kata Ahli bin Abi Talib? Berapapun murahnya engkau jual, Saya tak ada duit untuk membelinya. Pak, saya hanya jual ini 100 dirham saja. 100 dirham saja. Kalau piti ini, 100 dirham itu dirupiahkan 125 ribu. Berarti barat piti-nya jadinya? 100 dirham saja. 125 ribu. 20 juta setengah kan? 12 juta setengah. Apa kata Ahli bin Abi Talib? Saya tidak ada duit. Maka orang itu berkata, Tidak apa-apa. Bapak ambil ontah ini. Jualkan ke pasar ternak. Untuk saya 100 dirham ya. Sisanya berapa yang terjual itu untuk Bapak. Ahli bin Abi Talib merasa tidak percaya. Kau tak kenal saya. Lalu tiba-tiba engkau titipkan ontah ini untuk saya jualkan. Kenapa tak engkau sendiri yang jual ke pasar ternak? Engkau bisa mengambil keuntungan lebih banyak. Apa kata orang itu? Saya sudah ada gerak untuk menitipkan ini pada Bapak. Dan saya hanya minta 100 dirham untuk saya. Kamu yakin? Yakin kata orang itu. Maka Ahli pun pergi ke pasar ternak. Baru masuk gerbang pintu pasar ternak. Ladi song-song di orang kaya. Bajua untuk nyunggu Pak. Langsung sekali. Berjual untuk menitipkan Pak. Iya. Kata Ahli bin Abi Talib. Baru Pak jual? Saya jual 300 dirham. Ambo balik kecil orang. Tidak bagu-bagu. Tidak ada paket tawar menawar. Saya beli katanya. Dan memang harga ontah kalau yang bagus itu di Arab itu. Anggaran 30 jutaan lah. Itu harga ontah yang bagus. Sementara ini kan gemuk ontahnya besar. Gemuk. Kalau 100 dirham saja 112 juta setengah. Berarti kalau kali 3 saja. Itu kan sudah 27 juta 500 ya. Harusnya harganya 30. Makanya orang itu tidak nawar lagi. Langsung saja. Saya beli katanya. 300 dirham kok. 300 dirham di tangan. Orang itu tadi melataan mana? 100. Datanglah Ahli bin Abi Talib. Itu kisah luar biasa. Kisah heroik imani yang luar biasa. Coba kalau Ahli ingin lari. Kan bisa saja lari. Iya kan? Tapi tak terpikir untuk lari. Dan memang tidak ada niatan sedikit pun. Lalu Ahli bin Abi Talib. Datangi orang itu. Memang orang itu sedang menunggu. Tanda orang gak ya? Pintu kacaunya sakulah. Kenapa? Ah. Ayah bunda? Itu tahun dah ayah bunda? Mengapa beliau begini? Paling-paling beliau buka lapak kupiah. Menggalih kupiah. Bekulah laku kupiah kau untuk sedakahan di beliau. Obi-nya itu. Dapat piti sedakahan. Beliau pakai umrah nak mahu dari piti kami. Dari piti-nya. Masya Allah. Akhirnya. Obi beliau dengan ceramah. Kadang-kadang kalau diperturikan pak. Kan abu yang sakal kau. Ustaz bahawa kau orang. Kek ni padian. Mengajari puah di luar. Ya kan? Obi-nya lo boleh itu pak. Dia tak payah ini. Dia supaya faham lah papa aku. Ah. Sampai dimana tadi? 300 dirham. Di tangannya 300 dirham. Langsunglah Ali bin Abi Talib ketemu dengan orang Arab berdui itu. Dan Ali bin Abi Talib mengatakan. Sudah saya jual. Kok cepat pak? Alhamdulillah rezekinya macam itu. Berapa bapak jual? Ini dia nanya semua. Ali bin Abi Talib. Tak mau sak sekitar indah. Tak ada di usaknya sedikit pun tak ada. Saya boleh-boleh ini. Aku dah nanya saya doalah. Kalau orang itu mau curang. Banyak pak jual ya. Ini enggak. Dia hitung 100. Ini untuk saya. Sisanya untuk bapak. Masya Allah. Aduh ramah di tuidik di muka bumi pak ya. Itu mah terjadi. Allah Allah Allah. Pulanglah Ali bin Abi Talib. Membawa berapa? 200 dirham. Tadi barangnya titipkan kepada Allah. 6 dirhamnya. Pulang bawa 200 dirham. Sampainya di muka rumah. Ali bin Abi Talib terkejut. Ada mertuanya. Siapa? Rasulullah SAW dengan istrinya. Fatimah Zahra. Sedang duduk di. Sedang berdiri depan pintu. Rasulullah senyum-senyum melihat menantunya datang. Ali heran. Apa kata Rasulullah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasul pula duluan yang ucapkan. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada apa ayah? Datang Rasulullah. Ayo. Berapa dikembalikan oleh Allah? Loh. Maksud ayah? Mau. Maksudnya? Engkau kan tadi nitipkan ke Allah 6 dirham kan? Iya. Berapa? Berapa? Berapa dikembalikan oleh Allah? 200 dirham. Maka Rasulullah SAW tersenyum dengan lebar dan gembira. Inilah dia janji Allah. Maka Rasulullah SAW tersenyum dengan lebar dan gembira 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 dan gembira. Namun siapa saja yang menitipkan titipan kepada Allah Allah pasti kembalikan kepadanya berkali-kali-kali-kali-kali lipat. 6 jadi 200. Berapa kali lipat tu? 6 jadi 200 berapa kali lipat? Bagi sajalah. Kan gitu kan? Masa Allah. Yudhaif ulahu adhaafan kathirah. Wallahu yakbidhu wa yapsul. Jadi maksud saya begini. Nah sekarang ayah kan gak ada lagi disini nih. Boleh saya cerita? Boleh. Tapi nak boleh kemik dah. Telingo beliau nyariang tu. Bu, boleh terangkan seorang bu? Barang umurnya tadi? 108 tahun. 108 tahun. Semoga Allah jaga beliau dengan umur yang sehat. Amal soleh yang banyak. Husnul khatimah. Amin. Ayah bunda yang kami cintai. Kita tutupi surah lahir. Ini rakyat pintu. Okey, okey. Bismillah ayah bunda. Saya, bunda kandung, meninggal dunia ketika umur itu. Umur saya baru 5 atau 6 tahun lah baru. Lah meninggal dunia. Kami, sembilan orang, kak baradiak. Beliau surang yang mengurus kami. Masak dari jam 3. Itu adalah masak. Jam 3 subuh lah. Masak air, masak nasi, segala macamnya. Kami di mandiannya. Di alaunya ke masjid. Di alaunya kami ke masjid. Dari kecil begitu. Dan kami belum pernah melihat beliau meninggalkan tahajud walaupun satu kali. Sejak dari kecil kami. Beliau selalu baca Al-Quran tanpa pakai kacamata. Al-Quran itu ketik. Tak pakai kacamata. Tak pakai kacamata. Telingo nyari yang utak jenia. Memori masa lalunya. Di zaman Balandu, zaman Japang. Itu tak kena ada ni. Sudah lah. Ya. Kalau jalan-jalan itu pak. Walaupun bungkok itu kancang pada awak lah. Aduh tinggal awak ada ni. Mandaki itu macam doang ini. Ya. Jadi kalau orang. Marasa-marasa ditanya orang. Bara umur apa? Paling-paling orang 70. Wah kecew orang kan. Paling umur apa? Mungkin antara 70-80 lah pak ya. Ya. Itu aja. Tapi kalau lihat di KTP-nya pak. 19-12 lahirnya. Maka kaum muslimin yang kami muliakan. Itu adalah buah amalan soleh di dunia. Belum lagi di akhirat. Di dunia dia sudah mendapatkan. Itu maksud saya. Di dunia dia sudah mendapatkan. Mendapatkan. Tak barah kalinya. Tidak itu hanya menghatamkan dalam sebulan. Al-Quran itu. Sedang berjalan itu. Baca Al-Quran itu baru. Sedang datang rendahnya. Al-Quran itu baca. Ya. Solat lima waktu itu. Tak pernah beliau mau tinggalkan. Itu buktinya. Allah jadikan hidupnya setiap lapan. Tak menyusahkan anak. Kini berkadainya pak. Ber tokohnya. Ini surang yang mengurus kadainya. Tokohnya. Pak Ibalanjo ke pasar ini surang. Pak Ibalanjo. Ini surang. Di kawanan Dewa terilah. Dululah. Ah itu. Jadi ini maksud saya. Saya ingin memberikan bukti. Amal soleh kita di dunia ini. Tidak hanya bisa dinikmati hasilnya nanti pada hari kiamat. Atau di dalam kubur saja. Ketika masih di dunia. Kita sudah bisa menikmati hasilnya. Begitulah di akhir zaman. Bencana besar. Petaka hebat yang akan terjadi. Seluruhnya. Akan Allah hindarkan kita. Seluruhnya. Akan Allah selamatkan kita. Berkat amal kita yang sudah-sudah. Seperti tiga orang dalam gua tadi. Contoh terakhir. Habis itu baru kita tutup dengan doa. Contoh terakhir. Ingat dengan Nabi Yunus. Beliau digelari oleh Allah dalam Al-Quran dengan sebutan Zunnun. Zunnun. Gelar Allah untuk Nabi Yunus. Orang yang ada dalam perut ikan. Empat puluh hari empat puluh malam. Saya bertanya sama ayah bunda. Itu karena dosa Nabi Yunus masuk dalam perut ikan atau tidak? Ayo bunda. Jawab ayah. Jawab saudaraku. Karena dosa beliau masuk dalam perut ikan atau tidak? Semua orang tahu sejarahnya. Nabi Yunus tidak sabar melayani kaumnya yang ingkar. Akhirnya Nabi Yunus meninggalkan sebelum ada instruksi untuk meninggalkan. Yunus telah mendahului Allah. Lalu akhirnya Nabi Yunus masuk kapal. Kapalnya guncang hampir tenggelam semuanya. Harus ke satu orang yang meloncat. Meloncatlah beliau. Lalu ikan menyambutnya. Di dalam perut ikan apakah ada oksigen untuk dihirup? Tidak ada. Tapi Nabi Yunus empat puluh hari empat puluh malam bisa hidup tidak tanpa udara? Bisa. Bisa. Di dalam perut ikan ada tidak makanan? Stok bareh, nasi, masak, bedapur. Tidak ada. Tidak ada. Tapi Nabi Yunus empat puluh hari empat puluh malam tanpa makan hidup tidak? Hidup. Yang ketiga. Di dalam perut ikan ada air minum tidak? Aqua, le mineral atau apalah namanya? Ada. Ada. Kalau tidak ada makanan mungkin dengan air minum masih bisa bertahan. Ini tidak ada. Udara tidak ada. Makanan tidak ada. Minuman tidak ada. Yang keempat. Di dalam perut ikan ada cahaya tidak? Sehingga Nabi Yunus bisa memaco. Nabi Yunus bisa jalan-jalan melihat ini. Tidak ada. Gelap gulita. Empat puluh hari empat puluh malam. Harusnya hitungan menit sudah mati itu. Ternyata tetap bertahan. Jawabannya kenapa? Eh pertanyaannya kenapa? Jawabannya adalah berkat dia punya amal sebelumnya. Karena dia punya iman kepada Allah dan amal sebelumnya. Inilah yang paling masuk akal untuk bisa ayah bunda lakukan beberapa bulan ke depan ini dengan lebih serius. Agar dia hari-hari berat kelak. Ayah bunda bisa ditolong oleh Allah. Seperti Allah menolong Nabi Yunus AS. Mari kita dengar ayatnya. Kalaulah Yunus itu bukan termasuk orang yang sebelumnya banyak amal soleh. Rajin berzikir, kuat berdoa. Pasti Yunus akan tinggal dalam perut ikan itu sampai hari kiamat. Berkat amal solehnya dulu. Berkat ketahatannya dulu. Berkat zikirnya. Berkat doanya. Saat diperut ikan. Dia berdoa kepada Allah. Dia berzikir kepada Allah. Dan itu menjadikan dia diselamatkan oleh Allah. Di waktu yang gak mungkin orang bisa selamat. Gak mungkin. Tapi Allah menjadikan dia itu. Ayah bunda. Apa amalan Nabi Yunus? Apakah hanya khusus buat beliau? Di dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim. Rasulullah SAW bersabda. Ala unabbi'ukum bi syai'in wa fi riwayat bi'amalin. Maukah kalian aku ajarkan suatu amalan? Iza nazala birajulim minkum karbun au bala'un min balayat dunia. Kalau ada salah seorang di antara kalian ditimpa oleh bencana besar yang bisa mematikan. Oleh petaka yang bisa melenyapkan kehidupan. Lalu datanglah bencana itu menimpanya. Dia baca amalan ini. Dia doakan doa ini. Maka dia pasti Allah selamatkan. Mau gak kalian saya ajarkan doa itu? Kata Rasulullah. Para sahabat kompak menjawab. Kau nubala. Mau ya Rasulullah. Maka Rasul berkata. Doa u zinnun. Itulah dia doanya zinnun di dalam perut ikan. Apa doanya zinnun? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Sama-sama. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Sekali lagi. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Ini doanya. Tidak ada yang berhak disembah keculiannya lah engkau ya Allah. Engkau lah yang mahasuci. Aku mengalami kejadian ini karena dosaku ya Allah. Aku ini hambamu yang zalim. Diulang-ulang dia baca itu. Dia akui bahawa dia sudah berbuat dosa. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Sepanjang dalam perut ikan. Nabi Yunus baca ini. Sehingga bergoncang arash. Para malaikat bertanya-tanya. Apa yang menjadikan arash ini bergoncang? Maka Allah berkata dalam perut ikan. Di dalam kedalaman laut yang paling dalam. Para malaikat pun segera menyongsong. Ketempat yang ditunjuk oleh Allah. Ternyata Nabi Yunus yang berzikir. Dengan la ilaha illa anta subhanaka. Ini kata Rasulullah siapa yang baca doa ini. Apapun masalahnya. Apapun penderitaannya. Apapun juga bebannya. Bencana yang akan mengancam nyawanya dan keluarganya. Dia baca ini sebanyak-banyaknya. Maka Allah lepaskan dia. Allah selamatkan dia. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Tapi ada kaitannya dengan syarat sebelumnya. Sebelumnya dia sudah orang beriman. Dia sudah orang yang soleh. Dia orang yang rajin berzikir. Dan banyak berdoa. Sekali ketika dia sedang terancam. Dia langsung berdoa. Allah langsung sambung. Allah langsung kabulkan. Dan di sini dia. Final daripada hadis Nabi adalah. Artinya. Siapa yang senang hatinya. Allah langsung kabulkan doa-doanya. Ketika dia sedang berdoa. Pada masa bencana besar. Petaka hebat. Yang bisa merenggut nyawanya dan nyawa keluarganya. Dia berdoa kepada Allah. Satu kali dia berdoa. Langsung Allah kabulkan doanya. Siapa yang mau Allah perlakukan dia demikian. Kata Rasulullah. Segeralah memperbanyak berdoa. Setelah beramal. Di masa-masa masih aman dan tenang. Kita sekarang masih masa aman tidak? Sekarang kondisi kita masih tenang tidak? Perbanyak berdoa setelah beramal. Lapis sholat sunan bapak berdoa. Lapis sholat wajib berdoa. Lapis zikir pagi berdoa. Lapis selesai baca Quran berdoa. Selesai puasa seneng kamis. Puasa asyurah. Berdoa. Lepas kita bersedekah. Berdoa. 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 Nanti ketika hari susah. Dimana bisa merenggut nyawa. Sekali saja kita berdoa. Langsung Allah selamatkan kita. Tapi diujuh dari kini. Dijuhuh dari kini. Dari sekarang pak. Oke. Dan waktu kita beberapa bulan ke depan. Becanda-becanda besar terjadi. Dengan satu kali genjutan doa bapak. Allah akan langsung kabulkan. Syaratnya dari sekarang bapak ibu sudah rajin berdoa. Berdoanya kapan pak? Setelah beramal. Setelah beramal. Tapi zikir yang spesial adalah zikirnya Nabi Yunus AS. La ilaha illa anta subhanaka. Inni kuntu minal zalimin. Sudah cukup kanyang buk pengajian awak? Sudah cukup kanyang? Bikur terlalu kanyang. Bikur muntah lu. Kunyah-kunyah hima yang dapat ku dulu. Luluh. Rasu-rasu ini nak orang nuangan. Ayu terrasu dia wak. Bikur terlalu kanyang. Bikur terlalu kanyang. Nah ya. Baik bapak ibu. Ada pertanyaan? Tidak. Kalau ada pertanyaan saya buka ruang tanya jawab. Kalau tidak kita berdoa pada Allah SWT. Ya. Ada yang mau pertanyaan? Silahkan. Tidak ada yang akan bertanya. Tidak ada yang boleh bertanya. Silahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya dengarkan berkaitan dengan bahwa hati itu maksud. Yang saya tahu kan hati itu maksud. Lalu bagaimana dengan anggapan bahwa hati itu ada juga maksudnya besar. Seperti Menteri Adam, besar, dan seperti itu. Menteri Yunus, dan Menteri Musa, dan lain-lain. Nah itu jawaban atas maksudnya itu seperti apa saja. Ya. Baik. Terima kasih. Baik. Jazakallah khair. Nabi itu maksum. Arti maksum itu apa? Dijaga dari tetap berdosa. Kalau orang berdosa, Nabi sendiri sudah kunci ya. Kullu bani Adam khat ta'un. Seluruh anak keturunan Nabi Adam pasti akan tergelincir dalam kesalahan. Asal masih hati namu anak cucu Adam. Nabi Muhammad itu anak cucu Adam enggak? Iya kan? Pasti melakukan kesalahan. Delapan ayat turun dari langit khusus menegur kesalahan Nabi Muhammad. Salah satu yang paling terkenal. Abasa wa ta'walla anja'ahul a'ma. Iya kan? Bermuka masam dia dan memalingkan muka dia ketika orang buta datang kepadanya untuk ingin masuk Islam. Merasa terganggu Nabi Muhammad. Dia sedang ngajak dan melobi kepala-kepala Quraysh untuk masuk Islam. Tiba-tiba datang gangguan berupa orang-orang buta masih non-Islam. Pengen masuk Islam. Yang mana yang Muhammad? Yang mana yang Muhammad? Saya mau masuk Islam. Kan terganggu Nabi Muhammad. Abasa. Masamlah wajah Nabi. Dan dibuang mukanya. Turun ayat. Menegur. Itu tak baik. Akhlak kamu macam itu jangan kamu buat lagi. Setelah ayat ini turun. Nabi langsung disusulnya orang itu dipeluknya. Dan Nabi mengatakan. Apa yang kau mau? Saya mau masuk Islam. Maka dibimbing oleh Nabi bersyahadat. Ditinggalkannya kepala kaum ini. Semuanya. Nabi Muhammad 8 kali melakukan kesalahan. Allah turunkan teguran. Salah satu contoh. Nabi Muhammad dulu sudah dinikahkan oleh Allah dengan Bunda Zainab di langit. Tapi Nabi Muhammad masih menyembunyikan. Karena khawatir kecil orang apa. Muhammad menyuruh anak angkiknya. Mencaraikan bininya. Lalu Nabi Muhammad menikahi. Jandu anak angkiknya tua. Aki cik orang Arab ikut. Lalu turun ayat. Wa taqshanna sawallahu ahaku antaqshah. Hai Muhammad. Demi menimbang apa kata orang. Engkau khawatir kata orang. Engkau tidak takut menjalankan perintah Allah sehingga kau tunda-tunda. Engkau lebih takut pada orang. Hai Muhammad. Allah laya lebih layak kau takuti. Itu ayatnya. Itu teguran yang keras untuk Nabi Muhammad. Kalau ayat itu bukanlah dari. Memang dari nafsunya. Takkan mungkin Nabi Muhammad permalukan dirinya sendiri. Itu ayat kan teguran keras itu. Tapi Nabi tetap membacakan pada orang. Itu tanda jujurnya Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad saja. Sekelas Nabi Muhammad. Jangan kan Nabi Adam lagi. Pasti melakukan kesalahan. Dan Allah tegur itu. Apalagi seorang Zulkifli Muhammad Ali. Apalagi seorang Uas. Seorang Ustaz Adi Dayat. Apalagi seorang Abi Berizik Syihab. Apalagi seorang Syihap Paket pokoknya. Sedangkan Nabi Muhammad saja salah. Makanya kata Imam Ahmad Ibn Ahambal. Kalau engkau ingin mencari ulama yang tidak punya salah. Agar engkau bisa berguru kepadanya. Engkau tidak akan pernah temukan ulama yang engkau cari. Gitu. Nah ada pertanyaan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Habis ini Bunda ya. Alhamdulillah Ustaz. Saya sering menikuti. Kerajaan Ustaz. Hari Jaman. Utama ini tapi. Kayak kemarin Ustaz bilang. Bukon itu di wabah-wabah. Kanada akan naik. Tapi tidak terluti. Ya kan. Kalau itu. Renzetan-Renzetan. Kali Jaman itu udah. Kata Imam Ahmad. Jumjur. Itu. Rajasama. Terusnya. Tapi kalau. Ternyata yang dibilang Ustaz itu. Ternyata yang dibilang Ustaz itu mungkin 10 tahun lagi. Jadi yang dikatakan Ustaz itu. Walaupun saya tahu. Tapi. Berdasarkan. Kayak. Kalau bilang kayak Ustaz. Berapa. Ada luntung. Jadi yang dikatakan Ustaz itu habis. Jadi mana yang benar. Tidak. Insya Allah. Ayah muda sekalian. Bapak Ibu. Dan sesudara-saudariku. Kalau dikatakan sering dengarkan ceramah saya. Maka saya katakan. Pasti tidak sering. Karena kalau sering. Dari bulan Desember 2019. Saya sudah menampik. Saya sudah meralat. Membatalkan. Bahwa. Pernyataan 15 Ramadhan besok ini. Akhirnya terjadi di hantaman meteor. Itu hadisnya lemah sekali. Saya sudah ralat itu. Berkali-kali saya ralat. Dan saya katakan. Tidak ada. Bukan Ramadan ini. Saya sudah ralat. Berarti saudaraku yang tercinta. Tak mendengar ralatan-ralatan itu. Oke. Baik. Jadi begini. Saya Alhamdulillah. Senantiasa memberikan arahan dan bimbingan. Tapi ketika. Dari arahan dan bimbingan itu. Ada yang kepleset. Ada yang keseleo. Saya tidak akan malu-malu meralatnya. Itu tanda amanah dalam hal ilmiah. Itu tanda amanah dalam hal ilmiah. Dan hal ini terjadi pada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i salah memberikan fatwa di Mesir. Di Irak. Ketika beliau di Mesir. Di masalah yang sama. Isi fatwa beliau sudah berbeda dengan yang beliau fatwakan di Mesir. Dan beliau tidak malu-malu meralat fatwanya itu. Ya. Itu tanda amanah dalam bentuk ilmiah. Baik saudaraku. Barakallahu. Ya bunda. Silahkan bunda. Assalamualaikum. Selamat. Terima kasih. Beliau di sini. Banyak semua bahan. Sebenarnya waktu itu, ya di luarannya kalau pemerintah tidak bisa nanti, ya dikatakan dalam Tau-tau, tidak akan di luarankan, tidak akan di luarankan, tidak akan di luarankan Jadi sampai, ya di luarankan ini, ya di luarankan, ya di luarankan saya, Ya ma'at, ada yang pun depan, yang memang positif, itu kontor minta-minta bergantung Jadi apa yang saya bilang, Pak Dibad, soal anda, apa sahabat, tapi, ya memang sahabat dulu kita Tapi pikiran itu, tapi saya juga bisa lakukan yang sudah utas, yang memang selalu di luarankan Terima kasih yang berhubung, orang-orang berlovir Kota Inti pertanyaannya paham Yang bunda tanyakan tadi Bagaimana cara menyikapi ujian yang banyak ini di masa covid Intinya kan begitu bunda ya Intinya begitulah Baik bunda Ini musibah bukan hanya menimpa kita kan Tapi seluruh dunia sekarang ini serentak Ini hampir sama dengan orang yang dapat ujian Lalamonya menabung untuk berangkai umrah Laka berangkai umrah Eh Arab Saudi lockdown Baralah kata ibu wati Lalamonya menabung untuk berangkai haji Umurlah 78 Mungkin tahun depan tidak ada di bumi Rupanya pas masuk tiba 2020 Saya tidak bisa berangkai haji Lockdown Ayah bunda ini ujian Seluruh dunia sedang merasakannya Indah orang beriman Orang kapie pun ikut merasuhkan Jadi bakalai cara madu itu Itu kaji kita dari awal tadi Dari Rasulullah Isbiru Kan itu tadi Apa arti isbiru bunda? Bersabarlah kamu Sabarlah pegangan kita Sabar itu bilo Katiku sadang tarasubare Disini nak ditutup sabar Ada seorang ibu pak Menangih-nangih di kuburan yang masih sirah Yang masih merah Tanah kuburan itu baru menangis ibu itu Rasulullah dan para sahabat lewat Apa kata Rasulullah mendekati ibu itu Yang sabar ya bu ya Sabar ya bu ya Ibu itu martaratab Di tanah merah Keluarganya meninggal Dia kuburkan disitu Kau satu-satunya orang yang masih Kumilih kita Kau telah meninggalkan aku Nangis-nangis ibu itu Kata Rasulullah sabar bu Sabar Apa kata ibu itu Sabar ke sabar dia Den yang merasuhkan Den yang menangguang Angyo lama mengecek sabar dia Ibu ini tak tahu Kalau ini Rasulullah Ibu itu tak tahu Kalau dia adalah Rasulullah Tak kaji Rasulullah Manang ibu itu menyala Sabar ke sabar dia Terus Ya lah bu Assalamualaikum Baiklah Rasulullah Orang-orang yang ada di kuburan itu Digabitnya Dicubitnya ibu itu Amak kok ngecek murid itu Kak Rasulullah Itu kan Rasulullah tadi itu Tabu lalak ngecek matu amak kau Itu Rasul ya Iyo Dikajak dia Ya Rasulullah Maafkan nambu Amak dah tahu Kalau engkau Rasulullah Yang dimaksud dengan sabar itu Katiku baru kanai Ibu bertahan disitu Ibu tetap bersangkubaya kepada Allah Ibu tetap ikhlas madu inyo Katiku itu bu Itu yang sabar Bukanlah dua tiga tahun meninggal Anak awak baru sabar gini Dan sabar itu Sehari dua hari ketika anak awak meninggal Seminggu dua minggu Bertahan awak Ya Itu baru sabar Innamas sabru Indas sadmatil hula Sabar itu adalah Ketika hantaman pertama Menerpamu Engkau bertahan disitu Itu yang sabar Jadi bunda Ujian yang bunda alami Sama bunda Kita semua Ambo bu Tiga pesantren Ambo kami Surang Tiga pesantren Di Payakumbuah Satu kampus Di tengah kota Payakumbuah Kampus Celaya Daki perbatasan Kampus yang paling gadang Kini ko Di Sariak Lawih Kabupaten 50 kota Selama ini bunda Saya berkeliling Jumat Sabtu Minggu Jumat Satu Minggu Jumat Satu Minggu Jempat Kali Satu Bulan Alhamdulillah Hasil saya berkeliling Jumat Sariak Yang saya Rukyah Berkeliling Ini saya belak-belakan saja ini Bergantung kepada saya Keliling Dan masjid Sadang di Palibak Gantuan Karajonya Dan asrama Sadang di Karajokan Tampak beruduk Kamar mandi Sadang di Karajokan Gantuan Sudahlahnya Di lockdown Jangankan itu lagi Lamulai batanyu Ambojolaki Bini Dengan anak-anak Dengan keluarga Apa yang mau dimakan Sampai begitu Kalau sebelumnya masih aman Tidak ada masalah Sekali jalan Dapatlah belanja Lumayan Untuk melanjutkan segala-galanya Jadi Ini Bukan hanya bunda Semuanya Ikut merasakan Amba Allah Zulkifli Muhammad Ali Ini baru kali pertama Setelah 6 bulan Tidak jalan Ini baru kali pertama Dan kali pertama ini Lah hendak salincah Dulu lidahmu mengecek Dulu lincah Ayo Bapak Ibu Kita tolong pesantren kita Capek Pak Kalau kini Lampik pengajian awak Mana berjaya Yang membawa Sudah 4 pengajian kami Sejak saya dibawa Tidak menggari lidahmu Tidak mengecek Menyampaikan Ayo ayah bunda Kita bantu Pemegar masyid saya Di pesantren Tidak berani Lidahku kini Sebelumnya lincah Mungkin dia lalaman Indah Kau dia lalaman Kau mungkin Artinya Memang Ia baik Sampai Kuda-kuda Kita yang terlatih Bila mulai Yang berpasarkan Untuk dijual Padahal itu Kuda-kuda terbaik Kita membiayai Menjual kuda Sampai-sampai Kuda basi pun Lampu cek-cek Lihat mah Kuda basi Bisa dijual Itu kondisi Itu kondisi kini Memang marah Memang marah Bahkan ada Pondok pesantren Kawan Nambu Sama-sama kami Di Mesir dulu Di Padang Panjang Tapi guru-gurunya Itu menjangkuh Kini Menjangkuh Basawah Baparak Karena sulit Diadui Sajalah Dijalani Sajalah Kan begitu Bapak Ibu Jadi bunda La paham bunda Mana bunda Tadi Oh la pake masker Berubah Lah Letak makan Kaji bunda Alhamdulillah Baiklah Ayah bunda Sekalian Apa ya Silahkan Silahkan Assalamualaikum Assalamualaikum Pertama Kami Bandar Alhamdulillah Masya Allah Alhamdulillah Alhamdulillah Amin Ya Rabbul Alamin Amin Ya Allah Amin Ya Rabbul Alamin Pertanyaan saya Alhamdulillah Alhamdulillah Tadi orang-orang Yang soleh Yang mengejarkan Amalnya Tentang Takkanlah Diberikan Allah Mesirah Dia berkembang Allah Bantu mereka Ada dua cerita Tiga cerita Dari Alhamdulillah 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 Dan Tiga Sekarang Bapak Iman Bula Orang yang tidak soleh Orang yang tidak soleh Ya Ditimpa oleh musibah Oleh Allah Dia berkembang kepada Allah Alhamdulillah Alhamdulillah Diberikan Allah Buka 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 Assalamualaikum 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 Wabarakatuh Kalau dalam sebutan Al-Quran Orang musyrik Ketika di tengah laut Ombak tinggi Iya kan Petir menyambar Angin badai puting Beliung Ya Hujan lebat pula Saat itu Da'awullaha Mukhlesina Lahuddin Segera mereka berdoa Seikhlas-ikhlasnya Berdoa Nggak percaya Dia juga dimaiknya Nggak percaya Dia juga dukunnya Nggak percaya Dia hanya percaya pada Allah Falamman Najainahu Ternyata Allah kabulkan Allah selamatkan dia Jadi Orang kaki Kalau memang Sabah Nabal Nggak Nggak berdoa Kepada Allah Sampai Nggak habis Nggak berdoa Dan Nggak yakin Allah Dan mengabulkannya Itu kunci Nggak Ijankan Nggak Coba Coba Lihat dalam Al-Quran Ubilih Lihatlah ya bunda Ubilih Itu masuk minangnya Iblis Berdoa Kepada Allah Allah kabulkan Tidak Allah kabulkan Itu Jadi Tembul pertanyaan baru Kalau begitu Kan nggak perlu Amasoleh Itu ustaz Itu kabar Akan jadi orang jahit Saya tahu Aduh bedanya Allah tolong Pajak Dia karenanya Yakin kepada Allah Sementara Allah tolong Orangku Dia karenanya Allah sayang Allah cinta Ada bedanya Yang ikut Allah tolong Dengan rasa cinta Dan ikut Allah tolong Karena Alung patik mati Jadi ada bedanya Akhirnya Awak tentu Berdoa dengan Ateh namu Allah cintuhkan Awak cintuhkan Allah Tentu nak pertamu Jadi jangan pernah Putih aso Sedangkan Ubilih Sejauh berdoa Allah kabulkan Masa awak enggak Tapi syaratnya Awak yakin Bahasa Yakin Akhirnya Yakin Allah kabulkan Cukup Ayah benar Sampai jumpa